Selanjutnya terkait dengan kasus minyak ilegal, Satreskrim Polis Tadjandi berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui Satpupupi Kota Jandi terkait penertiban gudang minyak ilegal maupun yang menyalahkan izin kelelani. Kita tengok pantauannya di pantauan, bang Jek! Pasca mengamankan pelaku kepemilikan gudang minyak ilegal yang terbakar di Jalan Lingkar Barat RT21 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alambara coba beberapa waktu lalu, Polda Jambi dan Satreskrim Polresta Jambi telah merazia seluruh gudang minyak lainnya di Kota Jambi. Terkait penertiban dan penutupan, polisi berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Jambi terkait masalah gudang minyak yang menyalahi izin maupun yang tidak memiliki izin. Hal ini diakui Kasatreskrim Polresta Jambi, Kompol Afrito Marbaro. Selain itu, diakui Kompol Afrito pihaknya telah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi atas gudang minyak ilegal tersebut yang dijumpai saat melakukan razia beberapa waktu lalu. Namun dirinya masih belum bisa menjelaskan siapa saja yang diperiksa tersebut. Terkait pertanyaan tersebut, kami sudah berkoordinasi dengan tenda dalam hal ini Satpol PP terhadap gudang-gudang yang sudah kita laksanakan razia akan ada tindak lanjutnya. Dan tentu kita tidak akan tinggal diam melihat banyak beredarnya gudang-gudang liat di Kota Jambi. Nanti untuk tindakan selanjutnya, yang kami sampaikan, kami sudah mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya dalam menandat lanjutnya terdapatnya banyak gudang di Kota Jambi. Sudah ada beberapa yang kami ingin periksa, tapi belum bisa kami ungkap sekarang karena masih dalam tahap didik. Perkembangan nanti akan kami berkesan kembali. Dimas Ancaya Cek TV melaporkan